Wah-wah, ngambek nih. Nampaknya anjing ini tidak mau berpisah dari tuannya. Tentu saja karena disinilah hewan-hewan kesayangan akan dititipkan untuk ditinggal berlibur. Tempat ini adalah Pet Hotel, tempat penitipan yang aman bagi hewan peliharaan Anda selama liburan atau mudik lebaran. Hewan-hewan yang diterima di tempat ini adalah anjing, kucing, dan kelinci. Tentu saja ada syarat utamanya, yaitu harus sehat, bebas dari kutu dan jamur, maupun penyakit kulit lainnya. Dia harus bebas sakit kulit dan pasang kutu. Oke, lalu untuk biayanya sendiri, perhitungannya seperti apa sih per harinya? Kalau untuk biaya, itu bisa hitungnya per 24 jam. Apakah ada ukuran anjing kecil, sedang, atau besar. Menitipkan hewan memang tidak seperti menitipkan mobil, rumah, atau barang lainnya. Hewan seperti halnya manusia, butuh mandi, butuh sehat, butuh perhatian, dan butuh kenyamanan. Di pet hotel ini, kebersihan dan kesehatan hewan adalah mutlak. Pemeriksaan rutin dilakukan sejak dari datangnya hewan hingga pengambilan kembali oleh pemiliknya. Hal ini untuk mengantisipasi penularan penyakit, baik yang berasal dari virus maupun bakteri atau kutu. Kita selalu pakai sistem karantina 24 jam pertama. Jadi mungkin pemeriksaan awal oke ya, semuanya oke. Setelah masuk kita jelasin juga kalau yang ada yang namanya karantina. Satu kali 24 jam. Bisa atau tidak dihubungi, kita langsung kasih tindakan medis. Jadi misalkan kalau misalkan lemes, ya kita terpaksa langsung infus, atau kasih suntikan buat menambah stamina, atau seperti apa, kayak gitu. Di sini tarif menutupkan anjing bervariasi. 100 hingga 150 ribu rupiah per hari tergantung dengan besar kecilnya si anjing. Tim Liputan, Trans7. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.